Pemerintah menjelaskannya secara transparan, ini duduk persoalannya tadi. Sehingga, kembali lagi macam saya bilang tadi, tergantung komunikasi. Kalau komunikasi tidak tersumbat, maka seluruhnya akan tersumbat. Buka itu komunikasi, apalagi ini kan berkaitan dengan pelayanan publik kan, jadi publik harus tahu, itu hak publik untuk tahu itu. Nah, bagaimana cara mereka tahu ya, yang mengkomunikasikan itu adalah teman-teman media ini, karena mereka punya peran itu mengembarkan informasi yang tadi saya sampaikan. Mereka punya peran itu. Nah, informasi kan terbatas di arah peran dua pemerintah daerah. Di arah dua pemerintah daerah ini jangkauan sampai di mana? Terus bisa bawa. Oleh karena itu perlu dibantu oleh teman-teman wartawan ini. Ya, lalu kalau kita melihat posisi hari ini Pak Kris, bahwa memang harus diakui saat ini secara global, kemudian secara nasional, ini kita sudah menghadapi sebuah situasi yang boleh dibilang sebagai sebuah krisis multidimensional akibat konflik, kemudian juga pandemi COVID-19. Nah, Pak Kris, di tengah kondisi seperti ini, ini kan juga langkah-langkah pemerintah di daerah, terutama di mangar area ini kan harus menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan politik nasional pemerintah pusat. Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah di daerah, ini kan memang juga tentu tidak semuanya atau tidak seluruhnya dipahami oleh masyarakat. Karena anggarannya serba terbatas, dan lain-lain. Nah, tentu saja dalam situasi yang krisis seperti ini, kita sangat membutuhkan pers, sehingga kemudian masyarakat bisa mengerti kondisi krisis yang saat ini sedang terjadi. Nah, kira-kira peran pers dalam kondisi krisis seperti ini seperti apa Pak Kris? Yang diharapkan? Ya, pemerintah, pemerintah, mesti undang itu pers. Ya, undang pers itu menjelaskan langkah-langkah apa yang diambil oleh pemerintah, supaya kita tidak terlalu terdampak gitu ya, dari kondisi ekonomi dunia, kondisi ekonomi regional, nasional. Apa langkah-langkah kita? Itu perlu dijelaskan, sehingga nanti teman-teman wartawan ini bisa memberitakan itu, menginformasikan itu kepada masyarakat, dan masyarakat bisa mengantisipasi. Kalau begitu kami posisi bagaimana masalahnya? Dengan, apa namanya, dalam potensi lokal ini. Kan ada potensi lokal. Betul. Ketirisi kelompok dunia ini kan keadaan tetap ada. Keadaan tetap ada. Ya, kan? Karena itu, apa keadaan yang mau diperintahkan itu harus fokus. Nah, saya mengatakan begini, memang saya tidak pegang data secara kewantitatif ya, saya hanya bisa bicara secara kualitatif. Jadi, kita melihat komposisi PDRB kita, ya, kira-kira sumberkan dari sektor pertanian, subsektor pertanian saja yang terbesar, sehingga terbentuk itu PDRB kita, pendapatan domestik regional kultum. Ya, waktu zaman saya dulu, terpaka melus, itu sektor pertanian, subsektor tanaman pertanian, hampir 50% dari PDRB itu. Nah, itu berbahaya menurut saya. Berbahayanya kalau misalnya nanti, terjadi kelangkaan pupuk, terjadi anomali mekutun, ya, kan? Terjadi kebutuhan sarana produksi pertanian yang terbatas, maka koleksi itu daerah, koleksi itu masyarakat. Kan, ketergantian mereka hanya satu di pertanian, subsektor tanaman pangan. Karena itu dulu tidak ada pilihan baik, saya juga berbahaya, memperbaiki infrastruktur jalan, membuka isolasi fisik, supaya jasa itu juga bisa berkembang. Sektor perdagangan itu juga bisa berkembang. Sehingga secara perlahan-lahan waktu itu, sumbangan dari sektor lain itu juga, sangat berarti, sehingga itu sudah hanya bergantung pada sektor pertanian, subsektor tanaman pangan. Nah, saya dulu pernah mengembaikan kepada teman-teman, ya, calon bupati waktu itu menggerai dan menggerai barat. Saya beritahu kepada mereka waktu itu bahwa saya betul-betul sangat prihatin dengan masa bapak-bapak berdua ini memimpin menggerai dan menggerai barat. Mereka bilang, kenapa prihatin? Saya bilang, kalian menghadapi sebuah situasi yang besar, yaitu situasi COVID. Ya, COVID pada masa mereka mengkampanye itu, masih pada tahap pencegahan, pengobatan, pencegahan, pengobatan. Jadi belum recovery pada saat itu. Nah, sekarang ini mungkin sudah masuk pada recovery untuk memperibati kembali, ya, semua yang sudah terperai-perai, yang terpecah-pecah, karena COVID ini, ekonomi, politik, sosial, dan lain-lain. Sebagainya itu kan, sampai kita ini tidak tinggi gereja itu sudah berapa berbulan-bulan, kan? Iya, betul. Ini, apalagi sudah jawabnya pastor, penyongong, dan depan. Iya. Perbunan sosial, adat istiaran, tidak boleh masuk kita berpokok. Betul. Terus, itu kan tatanan kehidupan sosial masyarakat pada zaman itu. Betul. Karena itu saya bilang, waktu itu, yang kita jaga pada situasi ini adalah, masyarakat tidak boleh tidak ada makan pagi, tidak boleh tidak ada makan siang, tidak boleh tidak ada makan malam. Iya. Fokus itu, saya bilang. Karena itu jangan main-main pada bidang pertanian, subsektor tanaman tangan. Pupuk dengan sampai langka. Secara produksi pertaniannya juga dengan sampai langka. Kita jaga supaya kita survive saja. Supaya survive. Nah sekarang ini kan CTKM ini kan sudah dicabut. Iya. Itu berarti sektor lain sudah bisa ditebang, dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu sekarang ini, sektor-sektor ini itu, itu jangan sampai dibiarkan. Begitu saja kehidupannya. KURU ini kan masih jalan ini. Betul. KURU ini masih jalan. Bagaimana dengan KURU ini juga bisa mengembangkan ekonomi produktifnya, masyarakat itu. Fokus. Jadi kalau misalnya semua penting kita kerjakan, tapi kalau belum prioritas, sebaiknya ditunda dulu. Sebaiknya ditunda. Jadi... Misalnya pembangunan gedung itu, kalau belum terlalu perlu, ya sudah lah pakai gedung yang ada, kalau penuh kontrak, kalau perlu. Alihkan dana-dana itu untuk kepentingan yang lebih prioritas. Untuk survive ini, penjaga ini, berkata Presiden, ekonomi gelap di 2023. Iya. Dan sampai gelap, gelap, kita tidak bisa lihat apa-apa lagi. Iya. Betul. Iya. Nah Pak Kris, di masa pemulihan ekonomi seperti ini kan, tentu saja peran masyarakat juga ini menjadi sangat penting. Artinya, optimalisasi potensi, daerah seperti yang dijelaskan oleh Pak Kris, ini kan juga tidak bisa semata-mata hanya berharap dari intervensi kebijakan pemerintah. Tentu saja juga partisipasi masyarakat ini juga sangat dibutuhkan, terutama semangat gotong royong. Nah, soal bagaimana menggerakkan ini, bagaimana harapan Pak Kris tentang pers, bagaimana pers bisa mendorong agar masyarakat punya optimisme, kemudian punya kemampuan untuk bergerak, kemudian memaksimalkan segala potensi yang ada. Bagaimana peran pers di tengah situasi yang gelap seperti ini, menurut Pak Kris? Ya, begini. Misalnya saya ambil contoh saja di Menggerai ya, saya tidak tahu sekarang Menggerai itu berapa desa. Ya kan? Ratusan kan? Ya. Ratusan desa, kelurahan, demikian juga, apalagi kampung-kampungnya. Nah, sekarang media sosial ini, kalau di Menggerai itu kan baru, mungkin hanya dua kesamatan, yang tidak bisa mendapat sinyal HP ini. Ya, selain itu semua sudah dapat sinyal gitu ya. Ya. Nah, Bupati kan tidak bisa berkunjung ya, pemerintah tidak bisa berkunjung, ke semua desa dalam satu-satuan waktu. Betul. Ya kan? Ya. Tetapi berkunjung di satu desa, untuk memberikan motivasi kepada masyarakat, bagaimana kita mengantisipasi masa krisis ini, di sana Bupati berbicara. Kira-kira sektor apa yang menjadi prioritas. Gitu kan? Ya. Nah, teman-teman wartawan ini kan ikut. Undang ini teman-teman wartawan, saya ikut. Sehingga mereka nanti bisa memberitakan itu, apakah teman-teman di tempat mana gitu ya. Ya. Sehingga mereka menyebarkan berita itu ke seluruh klosok, sampai di wilayah-wilayah yang bisa menerima, atau ada sinyal HP-nya. Karena sekarang kan sebagian besar masyarakat ini pakai HP Android semua ini. Betul. Jadi mereka juga bisa baca berita. Ya. Jadi peran tadi itu menyebarkan informasi. Peran itu peran wartawan itu, peran media itu. Untuk menyebarkan informasi. Ya. Kalau wartawan yang memberitakan, artinya tingkat kepercayaan masyarakat itu cukup tinggi kan. Ya. Betul. Kalau orang yang memberitakan, orang masih tanda-tanya, betul atau tidak itu? Ya. Betul. Betul. Tapi media yang memberitakan, teman-teman wartawan yang memberitakan, ya itu sudah, paling tidak sebagian besarnya, masyarakat pembaca itu bisa percaya. Ya. Tingkat akurasi informasinya jauh lebih kuat Pak ya. Ya, pasti lebih kuat. Makanya memang, teman-teman wartawan yang memang perlu meningkatkan kapasitas, dan apa namanya, keantitas dan kualitasnya. Ya. Jadi baik keantitas maupun keantitas harus ditingkatkan memang. Karena masyarakat ini menjadi kemar mempaca, kalau apa yang dia pada itu benar adanya. Tapi kalau dia satu kali dikepulakan, dia berbaca berita, ternyata beritanya tidak benar, selanjutnya dia tidak membuka, tidak lagi itu link gitu. Ah, ini link, tempat hari omong sembarang saja. Betul. Tapi pengalaman tidak seperti ini, apa yang diberitakan melalui itu, semuanya sebagian besar benar kok beritanya. Ya. Oke, ya Pak Kris, kita kembali ke situasi yang menurut Pak Kris memang gelap. di 2023 ini memang menjadi tantangan secara nasional, termasuk di seluruh wilayah Indonesia, secara khusus di tiga wilayah Manggarai Raya. Nah, Pak Kris, ketika memang misalnya ekonomi nasional kita juga sedang mengalami kontraksi, kemudian akibat perubahan global, pemerintah di daerah itu didorong oleh pemerintah pusat untuk melakukan langkah-langkah inovatif, untuk mempercepat akselerasi kebijakan, kemudian untuk meningkatkan potensi ekonomi yang ada. Nah, kadang-kadang memang niat itu mungkin ada, Pak Kris, tetapi kemudian kadang-kadang ketika merumuskan sebuah kebijakan publik, kadang-kadang boleh jadi ada sedikit keraguan-keraguan, karena jangan sampai kemudian ini kebijakannya salah, atau kemudian indeks persepsi masyarakat terhadap kebijakan itu kemudian menurun akibat pemberitaan tes dan lain-lain. Nah, ini bagaimana, Pak Kris, triknya atau tipsnya, sehingga kemudian ketika sebuah kebijakan inovatif harus diambil, ini kemudian kebijakan juga mendapat supporting dari media, sehingga kemudian pemberitaan tidak ragu-ragu mengambil kebijakan. Karena mungkin situasinya saat ini, pemberitaan agak ragu-ragu mengambil kebijakan, karena kemudian potensi resikonya sangat besar, kemudian ini dampaknya kemudian berbalik, justru kemudian merugikan kebijakan. Ini bagaimana, Pak Kris? Jadi yang pertama memang para penduduk kebijakan ini, paham betul soal. Kira-kira apa yang menjadi persoalan pokok di wilayah kita ini? Ya. Karena kita punya sawah, kita punya kebun, kita punya tanaman-tanaman, dan lain-lain sebagainya, kira-kira pokok persoalannya apa, gitu. Kalau kita sudah tahu persoalannya itu, rumusnya itu adalah setengah dari soal itu sudah diatasi. Tapi kalau kita tidak mengetahui betul apa persoalan pokok dari kehidupan ekonomi kita, maka kita akan mengambil keputusan ineficiency nanti. Karena kita tidak fokus pada soal. Gitu kan? Nah, kalau kita sudah tahu betul apa persoalannya, baru kita coba lihat apa potensi yang kita miliki, yang kita bisa kembangkan, supaya bisa mengurangi persoalan tadi. Yang ke APBD 2 itu, itu potensi-potensi yang kita miliki. Bagaimana dana yang terbatas itu, bisa kita manfaatkan se-efisien mungkin, dan se-efektif mungkin, sehingga pokok persoalan yang kita sudah senter tadi itu, bisa terselesaikan dengan baik. Jangan sampai persoalannya ada di kiri, terus kita mengatasannya di kanan. Maka persoalan akan berkembang. Jadi itu yang paling penting. Jadi fokus betul pada persoalan itu, lalu kita mulai memeriksa sumber daya kita, kekuatan kita ada di mana. Menggunakan kekuatan itu, untuk mengatasi soal yang kita sudah mapping tadi. kita harus mapping yang betul dengan baik. Ada persoalan ya, ada persoalan. Tetapi, kita lihat yang lebih prioritas diselesaikan saat itu di situ. Karena itu ya harus tanya masyarakat. Jalan keliling lihat kehidupan sosial masyarakat. Kalau perlu buka periuknya, dia makan apa hari itu? Dia makan pagi tidak? Dia makan siang tidak? Dia makan malam tidak? Saya tertarik dengan pernyataan ini ya, pernyataan di Ibu Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani. Beliau mengatakan begini, beliau cukup lama, ada di Youtube lah pernyataan itu aja ya, saya cukup lama hidup di Amerika. Saya lihat kehidupan orang-orang Amerika, mereka lebih banyak tidur. Tetapi mereka lebih makmur, mereka lebih sejahtera. Apakah mereka itu, apakah mereka lebih pintar dari kita orang Indonesia? Dia katakan tidak. Sama saja dia katakan. Buktinya mereka ambil saya untuk jadi diriksa di Bank Dunia itu. Saya juga tidak kena dengan mereka. Lalu salahnya di mana? Ternyata, persis kondisinya terbalik. Kalau orang Amerika, orangnya tidur, asetnya yang bekerja. Asetnya yang bekerja. Nah, kita di Indonesia, dia katakan, orangnya yang kerja, asetnya tidur. Ya pasti kita kerja berat. Itu kata Ibu Selimulanya, coba itu diperbaikan. Aset-aset mana yang tidur? Tanah-tanah yang tidur, itu di mana misalnya? Betul. Itu mungkin untuk Menteri Galis, supaya dia lebih produktif. Bisa diterimakan lebih jauh lah, apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan.